Kios yang anda jaga, ya serah, nampaknya kini Stadion Bunga Mekar sudah mulai dipenuhi oleh banyak penduduk masyarakat Kecamatan Pinang dan umumnya masyarakat kota Tanggrang yang akan ingin menyakitkan motor Orang yang tak ada ruminya, ya serah, dengan berupa hadiah kuyuk ayam beras dan juga telur Akan membuat huburan kita pada saat sore hari ini Ya serah, kini sudah kita perhatikan di mana Bos Joyo, ya manusia yang tak ada ruginya Sudah mulai mengelilingi kubun doorpress pada kesempatan kali ini Sekarang pertama, aman terkendali, tidak ada hal-hal yang menonjol, yaitu terkait masalah keributan Ribut di tengah lapangan maupun di luar rampangan, alhamdulillah aman terkendali Yang ketiga Luksetan berhadapan dengan Qatar 09 Ya sedara perontan berlaki kau babak yang pertama, sudah lakukan syuting langsung Maksudnya Kelvin, masih melenceng di sisi kiri atau kaman penjaga gawang Qatar 09 Yaitu Uki, pendek saja Uki kepada Ale kali ini yang dituju Intersep kirimkan jauh bola, kali ini pertakanan masih kesebasan Qatar kali ini masih bisa direbut Lini pertakanan kesebasan golok setan kali ini Intersep purli kirimkan bola jauh ke depan Namun sayang, masih jatuh di kaki para pemain kesebasan Qatar 09 kali ini lakukan tekanan Masih bisa dibayang-bayangi ada nomor punggung 15 Abdul Wahid kali ini bola jauh ke depan Qatar lakukan tekanan nomor punggung 8 kali ini yang diterima Nadril kirimkan umpan jauh ke depan Namun sayang, masih bisa direbut kembali nomor punggung 4 kali ini Golek setan lakukan tekanan Pahril kali ini kirimkan ke belakang Pada nomor punggung 13 Denny Bagol kali ini Namun sayang saudara peronton Masih ada intercept atau press begitu ketat yang dilakukan tekanan kesebasan dari golok setan Pirli sudah lakukan Kirimkan umpan jauh ke depan Golok setan Kali ini menekan Melalui lili kiri pertakanan kesebasan Qatar Masih golok setan kirimkan para Sudah lakukan intercept yang ditujuh kali Salah satu pemain kesebasan dari golok setan Lakukan tekanan Berbahaya dua pemain sekaligus Membayang-bayangi pergerakan Lini pertakanan Kale Kirimkan umpan jauh ke depan Adapun Abdul Wahid yang dituju Namun sayang, masih bisa direbut kembali Pahril ataupun Robert kali ini Masih bisa direbut kembali Kopel kembali lini pertakanan golok setan kali ini Intercept berikan bola jauh ke depan Kesebasan Qatar kali ini Ditangkap saja Ronaldo Pendagang gawang golok setan Lebar dia Kepada nomor punggung 13 kali ini Donny Bagel Donny Bagel Golok setan kali ini Gusti Gusti kirimkan kembali Terjatuh dia salah satu pemain Penyerang dari kesebasan Golok setan kali ini Masih golok setan Dibayang-bayangin Dua tiga pemain lini pertakanan Sekaligus dari kesebasan Qatar 09 Nomor punggung 13 Kirimkan umpan kembali Denny Bagel Lebar namun sayang Masih bisa direbut kembali Golok setan kali ini Lakukan serangan Gusti Gusti ke belakang intercept Namun Isra kirimkan bola jauh ke depan Kopel kembali lini pertakanan Dan kesebasan Qatar Kesebasan Qatar kali ini Melebar Namun sayang saudara Ponton Masih bisa dikenggojai Ataupun wahid Yang akan lakukan Lemparan ke dalam Sudah lakukan Kali ini wahid Berikan kepada Nomor punggung 15 Terjadi Atau keluar saja Bola meninggalkan Lapangan kembali Nomor punggung 13 Yang akan lakukan Dhani Bagel Yang akan lakukan Lemparan ke dalam Dari kesebasan Golok setan Kirimkan umpan Kali ini Pendek saja Satu-dua sentuhan Angkat bola Kerosin ke tengah Melalui lini pertakanan Kesebasan Qatar kali ini Masih golok setan Memasuki lini pertakanan Qatar kali ini Berbahaya Dua-tiga pemain Sekaligus Saudara Perhentuan Namun Sayang saudara Penising yang dilakukan Para pemain Kesebasan Ataupun Kelpun kali ini Masih melenceng Atau membentur Salah satu lini Pertakanan Kesebasan Qatar Hanya menghasilkan Tendangan penjuru Saja kali ini Yang akan lakukan Adapun Robert Kirimkan umpan Kop duel Kembali Saudara Perhentuan Yang dilakukan Lini pertakanan Qatar Namun Sayang Tama Tama Masih Tama Merangsuk Lini pertakanan Angkat bola Crossing Kop duel Kembali Kali ini Counterpact Yang dilakukan Qatar Kali ini Lakukan serangan Adapun Abdul Wahid Andri Dan kawan-kawan Namun Sayang Saudara Masih bisa Direbut Kembali Ini pertakanan Kesebelasan Golok setan Kali ini Menekang Sudah Lakukan Angkat bola Crossing Berbahaya Jatuh di Kaki Tama Cukup Baik Berbahaya Terlebih 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 dahulu HW2 Mengangkat Bandera Begitu tinggi Tandanya Salah satu Pemain Kesebelasan Dari golok setan Kali ini Terperangkap Offset Hanya menghasilkan Tandangan Bebas saja Kali ini Kenjaga gawang Kesebelasan Qatar Uki Yang akan Lakukan Mundur Berapa Langkah Kali ini Saudara Sudah Lakukan Uki Kirimkan Umpan Jauh Kedepan Sayang Namun Tidak Adarkan Yang Ditu Kebelakang Saja Isra Kepada Penjaga Gawang Ronaldo Yang Ditu Kirimkan Umpan Ronaldo Kali ini Kepada Gusti Kali ini Berjasama Kepada Teman Setegaranya Lagi-lagi Tama Yang Ditu Masih Tama Melebar Dia Namun Sayang Masih Bisa Diantisipasi Datang Sekulit Undar Kesebelasan Dari Qatar Kali ini Keluar Saja Boleh meninggalkan Lapangan Saudara Peronton Kali ini Yang Akan Lakukan Katar Kirimkan Umpan Pada Nomor 19 Betong Yang Ditu Namun Sayang Saudara Ada Sedikit Pergerakan Melanggar Salah Satu Pemain Kesebelasan Katar 09 Hanya Menghasilkan Tentangan Bebas Saja Kali ini Nomor 24 Raken Yang Akan Lakukan Nomor Berapa Langkah Raken Mencarirkannya Di depan Masih Raken Kirimkan Umpan Melebar Kepulit Kop Duel Kembali Lini Pertakanan Yang Dimiliki Kesebelasan Golok Setan Adapun Pirli Dan Pras Kali ini Sudah Lakukan Kirimkan Umpan Pernah Dani Bogen Lagi 7 Kirimkan Umpan Bebas Kali ini Ke Belakang Lini Pertakanan Kesebelasan Golok Setan Kali ini Menekan Mencoba Memasuki Lini Pertakanan Yang Dimiliki Qatar 09 Namun Sayang Masih Bisa Direbut Kembali Qatar Lakukan Serangan Berbahaya Dibuang Saja Saudara Pronton Wahid Kali ini Tepun Ale Tidak Mau Ambil Resiko Hanya Menghasilkan Pendangan Penjuru Saja Kali ini Untuk Kesebelasan Golok Setan Yang Akan Lakukan Kali ini Saudara Ancang Ancang Dia Golok Setan Kapten Kesebelasan Pirli Maju Untuk Menyambut Empat Yang Dituju Sudah Lakukan Berbahaya Cukup Baik Saudara Pronton Namun Sayang Saudara Golok Yang Disambut Salah Satu Kapten Kesebelasan Finishing Yang Begitu Baik Yang Dilakukan Penyerang Dari Golok Setan Kali ini Berhasil Membobol Gawang Penjaga Gawang Gawang Uki Harus Menungut Menungut Bola Dari Dalam Gawang Sudah Lakukan Sembal Kembali Katar Kali ini Rakyat Yang Dituju Masih Katar Satu Dua Sentuhan Yang Dilakukan Dibayang Dini Lakukan Serangan Unggul 1-0 Dibabat Kikop Yang Pertama Sudah Lakukan Katar Mencarirkannya Di depan Kotak Katik Dia Salah Pengertian Kembali Jatuh Di kaki Para Pemain Kesebelasan Golok Setan Kali ini Nomor Punggung 13 Menguasai Skrut Bundar Dani Bagel Kirimkan Umpan Kepada Gusti Gusti Melebar Kini Pertakanan Kesebelasan Katar Kali ini Sudah Lakukan Backpass Kebelakang Belakang 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 Setan Lakukan Tekanan Kali ini Satu Dosen Tuhan Yang Dilakukan Backpass Kebelakang Sajik Pada Isra Kali ini Yang Dituju Masih Isra Kirimkan Umpan Bola Jauh Kedepang Pada Pahrel Terbahaya Terjadi Pelanggaran Dua Pemain Sekaligus Mengganggu Pergerakan Dari Penjaga Gawang Kali ini Uki Hanya Menghasilkan Tendangan Bebas Saja Kesebelasan Katar Uki Menur Beberapa Langkah Ancang-ancang Dia kirimkan Bola Jauh Kedepang Uki Kirimkan Umpan Kepada Andri Bolot Yang Dituju Nomor Tunggung Japan Namun Sayang Saudara Kali ini Menekan Kesebelasan Golok Setan Melebar Kali Nomor Tunggung 13 Dhani Bagol Kirimkan Umpan Masih Ada Lini Pertakanan Kesebelasan Dari Golok Setan Kali ini Yang Unggul 1-0 Atas Ripal Qatar 0-9 Sudah Lakukan Kembali Qatar Kali ini Lakukan Serangan Kotak Katik Dia 1-2 Sentuhan Masih Bisa Direbut Kembali Kali ini Golok Setan Lakukan Serangan Saudara Proton Bekpas Kebelakang Kari ini Ada pun Betong Kirimkan Umpan Jauh Kedepan Dibayang-bayang Alat Pirli Kirimkan Umpan Penjaga Gawang Ronaldo Ronaldo Kirimkan Umpan Kembali Kepada Hitama Kali ini Yang Dituju Kirimkan Umpan Kembali Satu Dua Sentuhan Yang Dituju Golok Setan Kali ini Lakukan Tekanan Sudah Lakukan Kembali Saudara Proton Katar Kali ini Lakukan Serangan Cukup Baik Yang Dilakukan Katar Kali ini Berbahaya Saudara Wasit Pergantian Pemain Wasit Pergantian Pemain Dari Kesebelasan Katar Alek Nomor Siap Saudara Proton Yang Akan Lakukan Sitingan Langsung Sudah Lakukan Set Kesebelasan Bukul Baik Saudara Proton Tendangan Peringkir Kali Yang Dilakukan Salah Satu Pemain Kesebelasan Katar Kali Nomor 17 Andri Ataupun Andri Bolot Yang Lakukan Tendangan Bebas Langsung Berhasil Membobol Gawang Penjaga Gawang Ronaldo Satu Sama Saudara Peronton Dikikot Babak Yang Pertama Kali Ini Sudah Lakukan Kembali Lakukan Serangan Dalam Saja Untuk Kesebelasan Golok Setan Kali Ini Saudara Sudah Lakukan Golok Setan Namun Sayang Saudara Peronton Luar Kembali Balam Tinggalkan Lapangan Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Kembali Untuk Kesebelasan Katar Kali Ini Ancang Ancang Wahu Gojai Salah Satu Pemain Kesebelasan Dari Golok Setan Kali Ini Dilanggar Saja Beberapa Senti Dari Garis Ancang Ancang Dia Sudah Lakukan Golok Setan Lakukan Tendangan Prejik Sudah Lakukan Masih Membentur Angkat Bola Berbahaya Masih Melenceng Saudara Peronton Sumbulan Kepala Dari Salah Satu Pemain Kesebelasan Golok Setan Rabat Atau Untuk Ancang Ancang Dia Di kaki Salah Satu Pemain Gwisti Kali Kirimkan Umpan Kepada Nomor Tugung Empat Pahril Yang Ditu Masih Pahril Cukup Baik Saudara Peronton Masih Ada Lini Pertahanan Kesebelasan Katar Kirimkan Umpan Paling Nomor Tugung Tuguh Kali Ini Andri Bolot Namun Sayang Masih Ada Pengerakan Lini Pertahanan Kesebelasan Katar Nomor Tugung 15 Kali Ini Golok Setang Kali Kapten Kesebelasan Kiri Melagar Salah Satu Pemain Kesebelasan Dari Katar Yaitu Bolot Hanya Menghasilkan Tentangan Menjaga Kawan Uki Yang Akan Lakukan Tentangan Dewas Dimana Sudah Bersiap Siap Adapun Oim Najril Dan Kawan Kawan Uki Mundur Berapa Langkah Kali Ini Sudah Lakukan Uki Kirimkan Upan Jatuh Di Kaki Najril Adapun Isra Kali Golok Setan Kali Ini Lakukan Tekanan Masih Golok Setan Dibaget Atau Dibayang Dua Pemain Sekaligus Birli Kirimkan Upan Jauh Kedepan Terjatuh Salah Satu Berbahaya Terperangkap Opset Terwedahu Nomor U Empat Pahril Kali Ini Satu Langkah Masuk Kakinya Kedalam Lini Pertekanan Kesebelasan Dari Katar Kali Ini Terperangkap Opset Saja Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Atau Tendangan Kali Ini Isra Angkat Golok Ketengah Kirimkan Upan Shuting Langsung Yang Dibayang Golok Setan Lagi-lagi Kali Ini Memombardil Ini Pertekanan Kesebelasan Katar Kosong Sembilan Masih Golok Setan Kali Cukup Tenang Dia Memainkan Tempe Permainan Kali Ini Dhani Bagau Angkat Bola Ketengah Kop Duel Yang Dilakukan Salah Sati Pemen Kesebelasan Terima Masih Mengudara Masih Bisa Dihin Persep Kebali Lini Pertekanan Karangan Demi Serangan Perang Genderang Yang Dilakukan Tekanan Masih Jantung Lini Pertekanan Kesebelasan Katar Hanya Menghasilkan Tendangan Penjuru Saja Saudara Bronten Kali Ini Tuk Golok Setan Isra Kirimkan Untuk Berbahaya Saudara Masih Ada Dhani Bagau Kali Ini Support Dia Masih Dhani Bagau Angkat Berbahaya Gol 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 Cukup Baik Saudara Peronton Rumpan Crossing Yang Dilakukan Dhani Bagau Masih Bisa Di Kop Duel Masuk Kegawang Kali Ini Luki Harus Menelantui Pahit Kali Ini Saudara Peronton Cukup Baik Yang Dilakukan Serangan Dari Kesebelasan Golok Setan Kali Ini Titik Tengah Sudah Lakukan Abdur Wahid Yang Dituju Abdur Wahid Kebelakang Dia Saudara Peronton Kukada Yudha Ataupun Betong Kali Ini Lakukan Tekadah Lini Pertahanan Pirli Kali Ini Kapten Kesebelasan Golok Setan Kirimkan Umpan Ada pun Robot Yang Dituju Kirimkan Umpan Robos Yang Kepada Pahril Masih Pahril Ataukan Pahril Maul Yang Dituju Masih Angkat Bola Ketengah Berbahaya Masih Bisa Ditangkap Saudara Dengan Baik Penjaga Gawang Uki Kirimkan Umpan Jauh Kedepan Masih Ada Lini Pertahanan Pirli Masih Berbeda Sama Dengan Dani Bagol Kali Ini Ada pun Pahril Masih Dani Bagol Kirimkan Ketengah Cukup Baik Yang Dilakukan Pahril Ataupun Dani Bagol Wasip Pergantian Pemain Dari Qatar Andri Nomor Pugung 17 Ditarik Keluar Masuk Rais Nomor Pugung 7 Ya Saudara Peronton Hanya Menghasilkan Tendangan Bebas Saja Untuk Kesebelasan Wahid Kali Ini Ataupun Iksan Yang Akan Lakukan Tendangan Bebas Saja Ancang Ancang Dia Qatar Kali Ini Kirimkan Umpan Jauh Kedepan Kep Duel Kali Ini Pras Berduel Dia Kirimkan Umpan Pada Robert Kali Ini Melebar Dia Sisi Kanan Kali Ini Lagi Lagi Cukup Baik Yang Dilakukan Pras Kali Kirimkan Umpan Kepada Pahril Masih Pahril Kota Katik Dia Dibayang Bayangi Kebelakang Dia Kepada Dani Bagol Dani Bagol Suti Langsung Berbahaya Saudara Keluar Saja Ditangkap Dengan Baik Penjaga Gawang Kali Ini Dilanggar Salah Satu Para Pemain Kesebelasan Gawang Kesebelasan Katar Memiru Beberapa Langkah Mencari Rekanya Di Depan Kali Ini Uki Ancak Ancak Dia Kirimkan Umpan Jauh Kedepan Nusai Sudah Saudara Prompton Dimana Itulah Kesebelasan Golok Setan Unggul 21 Atas Rupanya Yaitu Katar Terima Kasih Karena Siapa Tahu Pulang Bawa Dia Itu Beberapa Ekor Kuluk Juga Beberapa Karung Beras Depan Kecamatan Bawa Beras Ngurang Orang Orang Di Rumah Ya Karena Yang Tegang Tegang Dominan Disukai Oleh Para Wanita Ya Bitra Laraga Yang Mempunyai Potongan Kupondor Kres Silahkan Dikeluarkan Dari Kantong Sakunya Dilihat Siapa Tahu Anda Beruntung Pada Kesempatan Hari Ini Dengan Hadiah Yang Cukup Menarik Ditersembahkan Oleh Bos Jawa Lagi Nenteng Dok Ya Oh Ya Ya Buat Penyelamat Bola Khususnya Anak-anak Penyelamat Bola Tolong Bolanya Dikembalikan Ketengah Lapangan Atau Kepanitia Biar Kumpul Ya Sekali lagi Informasi Buat Para Anak Gawang Atau Tim Penyelamat Bola Tolong Bolanya Dikembalikan Kepanitia Kepanitia Ya Itu Saja Informasinya Oke Lanjut Komputer Dia Cak Neng Tidak 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 Stop Ya Ya Betul Nomor Rudian Yang Keluar 01056 01056 Mana Ada 01056 Mana Ada Kalau Tidak Saya Hitung Sampai Tiga Ada Mana Oh Itu Waduh Udah Di tengah Ya Udah Hitungan Ketiga Ditendang Sampai Nendang Itu Buse Unggul Golok Setan 21 Ayo Yang Nendang Siapa Cepetan Lapangan Bunga Bunga Satu Dua Tiga Jemling Nah Pelan-pelan Bagus nih Bagus nih Iya Berhasil Emang Bos Jaya Kalahnya Amah Bocah Kecil Doang Lanjut Yang Berikutnya Komputer Diajah Iya Betul Kepingin 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 Tentuk Ayo Itu Tiga Ditenang Bang Satu Dua Tiga Well Nah Bagus nih Ambulan Bulan Bagus nih Ambulan Terkencing 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 Ya Nomor undian Yang berikutnya 02-252 02-252 saya itu ngapain tiga ada nggak 02-252 ada Oh ada dapat apa tuh Ayo hitungan ketiga ditendangkan biar pulang bawa beras 123 nah bagus nih bagus nih pelan-pelan nih bagus nih kemana itu Oh gagal gagal enggak usah pakai nendang bola dari tengah takut bering temen bos Joyo pulang barang abang ya sekor 21 02-262 Oke ya tentang Bang plus Dimas ayo itu kan ketiga ditendang Dimas baca Bismillah 123 well nah bagus nih Dimas Dimas bagus oh berhasil berhasil Alhamdulillah bawa pulang satu karung beras lumayan pulang ke rumah Bapak Girang Magirang atas nama Lukman ya Ayo atas nama Lukman diberikan Oh no saya mereporter reporter di Krayok Seles tuh hahaha eh belum beli minuman eh emang harus terluji minta 21 ya lagi pagi-pagi udah gagal ya abis gajian minta aja nih minta udah selesai kan udah oke dengan demikian selesailah acara penyelenggaraan doorpress Terima kasih buat yang sudah beruntung yang sudah keduman yang belum keduman jangan berkecil hati ya sudah kini sudah terdengar pelikik panjang tanda bermain dan babak kedua masih ditemani oleh reporter kesayangan anda si Agri KAYT berserta dengan juga SPG minuman saya ucapkan selamat bertanding dan juga selamat mengaksikan ya Sarah kini dimana sudah dilakukan tendangan spekulasi yang dilakukan oleh tim kesebelasan karantai Qatar 09 namun tidak cermat dan kini mencoba menekan dari jalur pertahanan sebelah kanan tim kesebelasan Qatar dan pola kini Kelvin kini berikan saja kepada rekannya dan langsung ke mulut gawang anjay masuk serang kini berubah kedudukan menjadi 31 ya Sarah dimana kontrol yang dilakukan oleh penjaga jawang uki tidak cermat sehingga kini mampu dibobol untuk yang ketiga kali ya Kelvin serang kita saksikan kini berubah kedudukan menjadi 31 ya saudara masih bersama dengan Presiden Putra Porsiba yaitu Bos Anjero dan juga Putra kesayangannya Putra kedua Bos Anjero yaitu M Julhat yang selalu menyaksikan pertandingan demi pertandingan di lapangan Bunga Mekar yang ke-11 kini kita kembali ke area pertandingan dimana bola dikuasai oleh dari tim kesebelasan Qatar 09 kalah dalam merebutan kembali mencoba menekan jalur pertahanan sebelah kanan tim kesebelasan Qatar kini langsung ke mulut gawang apa yang terjadi terlalu deras bola Sarah sehingga kini keluar area pertandingan kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan golok setan dan terjadi kini tendangan bebas Sarah didapati oleh tim kesebelasan Qatar dimana kini pemain bertahannya itu Iksan yang akan bersiap-siap kini Iksan sudah lakukan ke depan siapakah yang dituju nomor pun 19 betong namun tidak cermat kembali kalah dalam merebutan golok setan kini mencoba menekan berikan umpan-umpan dong saja ada Gojali Gojali kini berikan tidak cermat ada Tama Tama melebar kepada rekannya Fahri musik Fahri berikan umpan terobosan isra-serah isra mampu mengetarkan jaring gawang kita saksikan dan kini dimana berubah kedudukan menjadi empat satu untuk tim kesebelasan golok setan dan kini wasit-wasit namun kontrol yang tidak cermat sehingga kini bola keluar area pertandingan terjadi kini sudah lakukan berikan umpan-umpan pendek serat dimana golok setan langsung tendangan yang begitu keras adalah Tama yang melakukan namun penjaga gawang Andri mampu menyelamatkan si kulit bundar sehingga kini terjadi tendangan sudut yang pertama kali di babak yang kedua isra-serah kini kita saksikan sudah lakukan langsung ke mulut gawang apa yang terjadi kembali wasit-wasit pergantian pemain golok setan dimana widan nomor punggung 14 masuk keluar rubet nomor punggung 8 isra-serah kini kembali pergantian pemain dilakukan oleh tim kesebelasan golok setan apakah mampu menambah kedudukan pada kesempatan kali ini kita saksikan dengan mengeluarkan robet digantikan oleh wildan dan kini kita saksikan tandukan kepala belikan dia umpan pendek kepada damar damar berikan kembali masih damar berikan saja jauhkan kembali selamat sudut isra-serah kita saksikan dimana kini kembali bola dikuasai ada Fahril masih Fahril masih Fahril meliuk-liuk dia balik ke belakang kepada rekannya dan kini kita saksikan umpan langsung ke mulut gawang oh terlalu tinggi seara umpan yang diberikan kepada akurte sehingga kini boleh keluar area pertandingan limpanan ke dalam kini kita saksikan didapati oleh tim kesebelasan katar 9 ya kini sudah ancang-ancang lakukan sudah betong yang dituju betong kini berikan umpan dia kepada rais rais maksudnya namun tidak cermat dan kini mencoba menekan kembali bola dipotong saja ada wahid wahid kini kita saksikan dijauhkan saja kembali ada dari pemain kesebelasan katar 9 yaitu rais kalah dalam rebutan kini Tama Tama berikan saja kepada rekannya cukup baik damar yang dituju damar berikan oh Fahril maulana saudara tendangan balik badan yang dilakukan Fahril belum mampu bersarang ke penjaga gawang Andri ya serapan ke mulut gawang cukup baik Cortez masih Cortez Cortez berikan dia kepada Fahril maulana berikan terhadap Fahril maulana dari Cortez sekaligus kita saksikan berubah kedudukan menjadi 51 namun wasit pergantian pemain dari golok setan ini nomor puluh tiga masuk dan keluar Isra nomor puluh 24 ya serang dimana kini Isra diganti oleh ingin kita saksikan bersamaan dimana kini berubah kedudukan menjadi 51 ya serang sekaligus kita saksikan dimana nampaknya dengan gol kelima sekaligus penonton bangkit dari tempat duduk dia menyaksikan pun kiri kita saksikan cek serang cek ini berikan saja namun tidak cermat dipotong kembali rebut dia dari kesebelasan golong setan kembali mencoba menekan berikan melebar kesebelah kanan pertahanan dari kesebelasan Qatar 09 kek ini bayang-bayang ketat namun kembali kalah dalam rebutan Fahril masih Fahril masih Fahril seorang masih Fahril meliuk-liuk dia dua orang sekaligus balik ke belakang kepada rekannya cukup baik ini mencoba menekan balik dia ke belakang kepada rekannya yaitu Gusti ini masih kembali kepada Fahril masih Fahril berikan kembali umpan-umpan pendek serasi Fahril mencoba melebar Oh apa yang terjadi dan wasit pergantian pemain gs golok setan Haji diumum nomor punggung 10 masuk keluar Fahril nomor punggung 4 yang serang kini kita saksikan Haji diumum nampaknya pemain yang memang sudah lama tidak kita saksikan di layar TV kini Haji diumum masuk di susah babak kedua menggantikan Fahril dan kini kita saksikan mencoba menekan umpan yang tidak cermat ini ada Kortes Kortes berikan saja kalah dalam rebutan pelanggaran selera didapati oleh tim kesebelasan akatar 09 ya saudara nampaknya penonton masih terus bertahan menyaksikan pertandingan demi pertandingan pada kesempatan sore kali ini dan kini kita saksikan betong-betong Oh dilanggar kembali soar betis pun kini sudah dilakukan aku Wahid nampaknya yang akan ambil ancang-ancang dan kita saksikan abu Wahid Oh Ronaldo serah penjaga gawang golok setan mampu menghentikan tendangan yang bilang berikan umpan dia Tama yang dituju jadi Tama berikan kepada ingin ingin langsung kemudian jauh wang ya Hai wilgo gol 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 serah ya serang dengan tandukan kepala yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan agolog setan dimana Kortes ada sekaligus membubahkan penonton pada kesempatan seri kali ini menurut kedudukan kini menjadi 6-1 serah ya serang sangat jauh ketertinggalan pada kesempatan sore kali ini dan juga saya ajak untuk pertandingan saya ajak untuk pertandingan esok hari antara tim kesebelasan BPP melawan kesebelasan gondrong ya kiri kita saksikan serang dimana ada rakyat berikan umpan dia betong yang dituju betong berikan umpan pendek saja kepada uim uim berikan kepada betong namun tidak cermat dan kita saksikan Kortes masih Kortes berikan umpan terbosan Tama yang dituju masih Tama masih Tama masih Tama bayang-bayang ketat serang ini masih Tama kembali serang dipotong saja pergerakan Tama sehingga kini dihadiahkan tendangan sudut kita saksikan Apakah melalui tendangan sudut mampu menambah kedudukan pada kesempatan sore kali ini masih bersama dengan bos beri penggede tim Yamaha saudara dan kini kita saksikan Hai Hai haji dumum saudara hampir-hampir saja hampir-hampir saja Andri kebobolan kembali dan kini kita saksikan mencoba menekan namun tidak cermat dan kalah dalam rebutan ingin kini berikan dia kepada rekannya Firli Firli menjauhkan saja duel bola udara surat dimana kini kita saksikan ada damar damar berikan saja dan kita saksikan Oh kembali selamat Oh iya saudara-saudara nampaknya ada kartun di gawang dari tim kesebelasan Katara 09 yaitu Godel sehat dan kini kita saksikan dengan tendangan sudut yang kesekian kali sudah ancang-ancang bersiap-siap dia kita saksikan Apakah yang akan dilakukan dan kini sudah lakukan langsung ke mulut gawang selamat sudah surat dimana masih ada widan masih widan langsung berikan huu damar surat tandukan kepala yang hanya beberapa sentimeter dari mister gawang ya Sarah kini selamatlah sudah ya Bapak Bila Bapak kalian ingin melihat menyaksikan siaran ulang pertandingan pada kesempatan sore kali ini dimana youtuber-youtuber dan juga tiktoker selera akan tampil nanti setelah bahada sholat maghrib jadi ada pantingin saya jangan lupa like dan juga subscribe ya Sarah kini kita saksikan mencoba menekan kontrol yang kurang telah merebutan Cortez kini mencoba menekan masih Cortez berikan saja Oh pelanggaran serat dilakukan oleh Rais terhadap Cortez kartu kuning kembali serat dimana tendangan bebas mendapati oleh pemain dari kesebelasan guluk setan kita saksikan dua algajar nampaknya yang akan bersiap-siap-siap siapakah yang akan ambil surat apakah mampu menambah kedudukan pada kesempatan kali ini kita saksikan widan surat widan nampaknya yang akan ambil ancang-ancang widan bersiap-siap widan apakah yang akan dilakukan oleh widan dan kini widan Oh selamat dan kita saksikan kembali selamat surat lagi Oh selamat kembali surat dan kini mencoba menekan kita saksikan dipotong saja ingin ingin berikan ke belakang kepada paras balik ingin gini bulat dikuasai Sarah dimana ada gusti kini gusti berikan saja kepada rekannya widan ini widan gusti berikan kembali melebar cukup baik surat nampaknya kini kita saksikan dimana ada Firli yang batman ingin menambahkan kedudukan pada kesempatan seri kali ini dan kini mencoba menekan Sarah 23 lawan tiga kembali berikan dia kepada betong tidak jelas Sarah antara mengoper apakah mengesul ya Sarah kini kita saksikan ingin masih ingin masih ingin mencari rekan ingin siapakah yang dituju ingin kini sudah lakukan berikan demar yang dituju demar kini kepada Cortes Cortes berikan saja kepada Firli masih Firli balik surat kepada damar ini masih damar masih damar damar dia satu lawan satu berikan dia kepada ingin masih ingin ingin kembali berikan kepada Firli kita saksikan masih Firli cukup baik apa yang terjadi Oh masih dikuasai Sarah ada damar ini damar haji dumung haji dumung surat kala dalam merebutan ini saudara ada isan nampaknya yang menyamakan sekulit bundar sama ini masih Tama masih Tama Iya Hai berubah kedudukan ini menjadi 21 iya saudara cukup baik sekali Tama saudara, sudah beberapa gol nampaknya kini bersarang di penjaga gawang Qatar Andri, kita saksikan di mana nampaknya sisa, menit-menit akhir di babak yang kedua ini di mana kedudukan, seliuk dia berikan umpan terobosan dipotong kembali Firly, saudara di mana kini kita saksikan si pecatak gol Tama, berikan umpan terobosan well dia dengan cek, cukup baik ini, masih golong setan berikan kepada Haji Dumum dicolek doang bola, selara oleh Gocai sehingga kini bola tidak cermat jatuh di kaki Haji Dumum selamatlah sudah, selara pertahanan dari kesebelasan Qatar dan kini kita saksikan sudah lakukan betong, maksudnya yang dituju, namun ada berikan saja kepada rekannya Gusti, Gusti kepada Firly masih Widan, berikan umpan dia kepada Tama, Tama kini melebar potong saja betong namun kontrol yang tidak cermat dan kini kita saksikan kembali menekan sudah ancang-ancang ada Damar Damar berikan ada Tama masih Tama kini berikan melebar kepada Aing masih Aing 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 langsung lakukan baik tipuan yang dilakukan dan kita saksikan ada Damar Damar Haji Dumum yang dituju pemain striker yang ogah-ogahan lari saudara Haji Dumum larinya kalau nyamperin sawiran doang akhirnya mencantumkan namanya di papan skor saudara ya saudara gimana berubah kini kedudukan menjadi 8 ya 8-1 saudara ya saudara jadi Haji Dumum pun mampu mencetak gol pada kesempatan sore kali ini dimana kini berubah kedudukan menjadi 8-1 pinang tangan dikuasai kembali rakan berikan dia kepada Abdul Wahid Abdul Wahid selesai sudah pertandingan pada kesempatan sore kali ini saudara dimana skor 8-1 selamat untuk golok setan kembali esok hari di waktu dan jam dan tempat di tempat yang sama kita kembali ke studio betul-betul menyaksikan esok hari saya ucapkan terima kasih salam olahraga oke bang Haji siap siap golok setan 7-1 8-1 nambah lagi tadi Haji Dumum pantai lagi main di luar bang lagi di Bali dia lagi di Bali 8-1 skornya oke bang Pirli oke siap Wali oke 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 oke